Niat rayakan ulang tahun bersama teman, kesaksian sepupu korban usai ditemukan tewas di Kali Bekasi. Satu jasad dari tujuh remaja tewas mengambang di Kali Bekasi Jatiasih kota Bekasi Jawa Barat dikenali pihak keluarga yakni bernama Muhammad Rizki, 19 tahun. Tewasnya Muhammad Rizki sontak membuat pihak keluarga berduka hingga tangis yang tak terbendung. Kepastian sosok Muhammad Rizki setelah pihak keluarga mengenali pakaian terakhir yang dikenakan korban. Sepupu korban, Dwi Septiani Wulandari menangis setelah mengenali jasad dari keluarganya tersebut. Muhammad Rizki menurut Dwi terakhir mengenakan pakaian kerewonek hitam persis seperti yang melekat di tubuh korban saat ditunjukkan pihak rumah sakit. Ini pak, ini pak, kata Dwi sambil menangis dan menunjuk foto jenazah korban di RS Kramatjati, Jakarta Timur. Kakak kandung korban, Reza Kurniawan pun membenarkan bila jenazah tersebut adiknya yang bernama Muhammad Rizki. Dwi mengatakan sebelum ditemukan tewas, Rizki awalnya berkumpul bersama teman-temannya untuk merayakan ulang tahun, Sabtu, 21 September 2024, sore. Dari situ sepupunya tersebut sempat beberapa kali pindah lokasi sebelum akhirnya berkumpul di depan sebuah pabrik semen dekat Kali Bekasi. Ada temannya ulang tahun dan ngumpul di Cikunir. Dari sana pindah ke depan rumah, pindah lagi ke depan pabrik semen dekat Kali, iucap Dwi. Berdasarkan informasi dari teman Rizki, Dwi menceritakan sepupunya itu bersama teman-temannya sempat dikejar ke polisian saat di dekat pabrik semen. Setelah itu Rizki dan teman-temannya dikabarkan jatuh ke Kali Bekasi. Hanya saja Dwi tidak mengetahui pasti kenapa Rizki bisa sampai dikejar pihak ke polisian. Ia hanya menyebut informasi itu ia dapat dari teman Rizki yang berhasil kabur dari kejaran petugas. Dwi juga menuturkan kejadian tersebut terjadi pada minggu sekitar pukul 4 WIB Dinihari. Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kompos Heri Wijatmoko menduga bahwa tujuh jenazah yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi telah terendam air selama 24 jam. Heri menjelaskan hal itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap tujuh jenazah pada saat dilakukan proses identifikasi di instalasi Kedokteran Forensik. Heri menyebut saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap tujuh jenazah tersebut. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya!